Para siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang mendapatkan sosialisasi kuis kihajar pada Kamis kemarin. Sosialisasi ini diberikan untuk memacu para siswa agar memanfaatkan ICT dan belajar dengan lebih gian untuk meraih prestasi. Menterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepri memberikan sosialisasi kuis kihajar yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sosialisasi diberikan untuk memacu para siswa agar lebih gian memanfaatkan Information Communication Technology atau ICT dalam pembelajaran. Pihak Kementerian berupaya memberikan pemicu berupa kuis kihajar yang dapat dikembangkan untuk pembelajaran bagi para siswa dan belajar lebih gian lagi. Prestasi-prestasi yang tercipta nantinya dapat mengambil peluang biasiswa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Indro selaku staff radio, televisi, dan film Pustekom. Sedangkan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Anda menjelaskan bahwa saat telah dilayangkan surat ke Dinas Kabupaten Kota Seprovinsi Kepri untuk dapat turut mensosialisasikan kuis kihajar kepada para peserta didik di tiap daerahnya. Tujuan khususnya adalah untuk memberi semangat, memberi trigger, memberi pemantik kepada adik-adik agar belajar lebih gian lagi. Gimana kalau proses pembelajarannya itu dilakukan, nanti hasil itu urusan belakang. Yang penting prosesnya dilakukan dulu dengan optimal, dengan semangat yang tinggi, dengan tujuan yang jelas, maka insya Allah dalam proses pembelajaran yang baik tersebut akan menghasilkan suatu output yang baik. Jadi di Provinsi sendiri, Alhamdulillah kita sudah berangsur mulai melayangkan surat-surat ke Dinas Kabupaten Kota. Jadi kami juga berharap nanti dari Kepala Dinas Kabupaten Kota tersebut bisa mensosialisasikan ke peserta didik yang ada di daerah tersebut. Sosialisasi kita mungkin insya Allah akan dari hari ini sampai dengan September. Jadi yang sekarang ini kita ada lima sekolah, yaitu SMA 1, SMA 5, SMA 4, dan SMK 1, serta 2 yang ada di Kota Tanjung Pinang. Saya berharap mudah-mudahan pastinya kita masuk dalam 4 kategori tadi ya, ya untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian mudah-mudahan untuk yang di SMS-nya juga Kepri bisa mengirimkan peserta lebih dari 1. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.